Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari Cisco Networking Academic yaitu di modul pertama dengan tema Networking Today. Pada modul ini menjelaskan tentang kemajuan-kemajuan dalam teknologi secara modern. Ada sembilan topik yang akan dijelaskan. Yang pertama, jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Di mana tujuan dari topik ini menjelaskan bagaimana jaringan itu mempengaruhi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk topik yang kedua, komponen jaringan. Yaitu menjelaskan bagaimana suatu host dan perangkat jaringan itu dapat digunakan. Sedangkan topik yang ketiga, representasi jaringan dan topologi. Yaitu menjelaskan representasi jaringan dan bagaimana jaringan-jaringan tersebut dapat digunakan di dalam topologi jaringan. Jenis-jenis umum pada jaringan yaitu membandingkan karakteristik jenis jaringan secara umum. Untuk topik yang berikutnya, yaitu koneksi internet, menjelaskan bagaimana LAN dan WAN itu saling terhubung ke dalam internet. Topik berikutnya yaitu jaringan yang handal. Yaitu menjelaskan ada empat persyaratan dasar jaringan yang handal. Sedangkan untuk tren jaringan yang saat ini, yaitu menjelaskan bagaimana tren seperti BYOD, kolaborasi online, video, dan komputasi awan mengubah cara kita berinteraksi. Sedangkan untuk keamanan jaringan, mengidentifikasi beberapa ancaman keamanan dasar dan solusi untuk semua jaringan. Dan topik yang terakhir yaitu tentang profesional IT, yaitu menjelaskan peluang kerja di dalam bidang jaringan. Untuk topik yang pertama, yaitu jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Bahwa jaringan saat ini, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita layaknya seperti kita tergantung kepada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Dimana di dunia saat ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung tidak seperti sebelumnya. Nah itulah kenapa jaringan itu mempengaruhi kehidupan kita, menghubungkan kita, karena komunikasi hampir sama pentingnya dengan ketergantungan kita kepada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Kemudian jaringan saat ini, itu mengubah kehidupan kita seperti tanpa adanya batasan. Yaitu dunia tanpa adanya batasan, komunikasi secara global, dan manusia saling terhubung ke dalam jaringan. Untuk topik yang kedua, yaitu komponen jaringan. Dalam komponen jaringan, ada beberapa perangkat, atau biasa disebut dengan host. Setiap komputer di dalam jaringan disebut host, atau perangkat akhir, atau end devices. Server adalah komputer yang memberikan informasi ke perangkat akhir, dimana di dalam server bisa terdiri dari server mail, server web, dan juga server file. Sedangkan klien adalah komputer yang mengirim permintaan ke server untuk mengambil informasi. Contohnya seperti ketika kita mengakses halaman web, kemudian kita menggunakan email, Nah, kita, atau PC kita, itu disebut dengan client, dan server yang ada yang kita kunjungin, itu disebut dengan server mail, ataupun server web. Nah, untuk tipe dari server, tadi ada tiga, email, web, dan file. Di mana email itu adalah server yang menjalankan perangkat lunak untuk mengalokasikan, untuk memanajemen email. Dan client biasanya menggunakan perangkat lunak untuk dapat mengakses email tersebut, atau biasa disebut dengan mail client. Sedangkan web server, yaitu menjalankan perangkat lunak web server yang ada di dalam suatu perangkat, dan client menggunakan perangkat lunak seperti browser untuk mengakses halaman web tersebut. Sedangkan file server, menyimpan file-file seperti file perusahaan, atau file pengguna, dan si client mengakses file tersebut, baik menggunakan browser, ataupun menggunakan tools lain. Komponen jaringan yang berikutnya, yaitu peer-to-peer. Komponen jaringan peer-to-peer, yaitu memungkinkan sebuah perangkat dapat dijadikan sebagai client, ataupun server. Dimana ketika kita mempunyai suatu perangkat, contohnya PC, desktop, ataupun laptop, dimana kita hubungkan, ada dua perangkat misalkan, dan kita hubungkan menggunakan kabel, ataupun dirkabel, dan masing-masing perangkat tersebut bisa bertukar file, maka inilah disebut dengan jaringan peer-to-peer. Contoh pada gambar, ada file sharing untuk PC sebelah kiri, PC A, kemudian file sharing untuk PC di sebelah kanan, atau PC B. Dimana kedua PC tersebut, keduanya bisa berfungsi sebagai client, dan bisa berfungsi sebagai server. Disebut klien ketika PC A mengakses file dari PC B. Disebut server ketika PC B mengakses file dari PC A. Nah, untuk jenis dari tipe jaringan ini, atau peer-to-peer ini, ada beberapa keuntungan, yaitu mudah diatur, kemudian tidak terlalu rumit, serta biayanya terjangkau. Namun, kerugiannya, dengan menggunakan tipe jaringan ini, itu tidak adanya administrasi secara terpusat. Artinya, masing-masing perangkat dapat dimanajemen sendiri-sendiri berdasarkan kebutuhan. Dan, dari segi keamanan, jenis dari tipe jaringan ini lebih rentan, dibandingkan dengan tipe dari jaringan dediket. Nah, untuk tipe jaringan ini, itu biasanya dimanfaatkan untuk memanajemen, atau untuk digunakan dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu besar, Atau tugas-tugas sederhana, seperti ketika kita melihat di warnet, atau kita melihat di tempat rental pengetikan, Nah, biasanya jaringan yang digunakan menggunakan jaringan peer-to-peer. Kemudian, perangkat-perangkat yang ada di dalam komponen jaringan yang berikutnya, Yaitu perangkat akhir, atau end device, atau host. Dimana perangkat akhir adalah tempat pesan berasal atau diterima. Kenapa disebut sebagai pesan berasal? Karena ketika kita mengakses suatu server, maka kita melakukan suatu request. Nah, request inilah yang disebut sebagai pesan. Asal dari pesan kita ya. Kemudian pesan itu terkirim ke dalam server, dari server akan memberikan respon. Berarti kita menerima respon. Maka disebut sebagai tempat pesan berasal dan pesan diterima. Pesan berasal berarti ketika kita melakukan request, berarti asalnya dari kita, dari si klien, dari server, kemudian mengirimkan respon ke kita sebagai klien, maka itu menerima. Maka data berasal dari perangkat akhir, di mana data tersebut mengalir melalui jaringan, dan tiba di perangkat akhir itu sendiri. Jadi, tidak mungkin server itu tiba-tiba mengirim file ke klien, tanpa adanya permintaan dari si klien. Kemudian, perangkat perantara, atau biasa disebut dengan intermediary. Perangkat perantara menghubungkan perangkat akhir, contohnya seperti switch, access point, router, dan juga firewall. Nah, inilah disebut dengan media perantara, atau intermediary device. Pengelolaan data saat ini mengalir melalui jaringan juga berperan sebagai perangkat perantara, diantaranya meregenerasi dan mengiris kembali sinyal data. Artinya, ketika ada data dari client, atau dari host and device, data itu dirubah ke dalam bentuk sinyal, kemudian dikirim melalui perantara router, misalkan. Nah, maka dari router itu akan mengubah, mengirimkan kembali sinyal tersebut ke and devices. Fungsi yang lainnya, yaitu menjaga informasi tentang jalur apa yang ada di dalam jaringan tersebut. Artinya, informasi yang mereka terima dan mereka kirim, itu sesuai dengan jalurnya dan juga tujuannya secara default. Kemudian, memberi tahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi. Artinya, ketika suatu informasi itu tidak sampai ke tujuan, maka perangkat tersebut akan memberikan informasi bahwa data yang dikirim ternyata tidak sampai atau gagal. Contohnya, ketika kita mengirim suatu email dan ternyata email itu tidak sampai karena sesuatu hal, contoh misalkan domainnya salah, atau mungkin akunnya salah, keliru, maka akan merespon, akan memberikan notifikasi bahwa email yang kita kirimkan salah. Atau contoh lain, ketika kita mendownload suatu file dan ternyata file tersebut di tengah jalan terputus, maka kita akan mendapatkan report bahwa file yang kita download tidak berhasil sempurna atau biasa disebut dengan corrupt file. Nah, yang berikutnya yaitu media di dalam jaringan. Ada beberapa tipe jaringan. Yang pertama, yaitu kabel logam. Di mana jenis ini itu menggunakan impuls listrik. Contohnya seperti kabel STP, UTP, koaksian. Nah, ini biasanya disebut dengan jenis copper. Kabel copper. Nah, dan untuk tipe media yang berikutnya yaitu fiber optic. Di mana dari media ini menggunakan pulsa cahaya atau pembiasaan cahaya. Sedangkan yang ketiga, yaitu nirkabel atau wireless. Di mana ketika menghantarkan data atau mengirimkan data, yaitu menggunakan modulasi frekuensi tertentu dari gelombang elektromagnetik. Nah, dari ketiga jenis media ini, masing-masing memiliki keunggulan atau kelebihan dan memiliki kekurangan masing-masing. Seperti jenis kabel UTP, STP. Di mana jenis ini itu sangat rentan terhadap medan magnet. Kemudian untuk yang fiber optic, ini lebih tahan. Namun, dari biaya cukup mahal dibandingkan dengan jenis copper. Sedangkan untuk yang wireless, itu bisa dibilang fleksibel. Artinya tidak terpengaruh dengan adanya infrastruktur lokasi. Namun, akan terpengaruh atau akan mengalami hambatan ketika jarak antara satu titik dengan titik yang lain terlalu jauh. Dan juga dapat terhambat komunikasinya ketika di tengah-tengah terdapat penghalang ketika adanya komunikasi antara satu titik dengan titik yang lainnya. Kemudian, representasi jaringan dan topologi. Untuk representasi jaringan, bahwa diagram jaringan sering disebut dengan diagram topologi. Jadi, kalau kita mendengar diagram jaringan, sama juga dengan diagram topologi atau sering disebut dengan topologi jaringan. Nah, di dalam kita membuat topologi jaringan, biasanya kita menggunakan simbol-simbol tertentu untuk merepresentasikan perangkat di dalam jaringan atau topologi tersebut. Jadi, kita tidak sembarangan ketika kita akan menambahkan suatu perangkat di dalam topologi yang kita rancang, namun sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh, untuk end device, ada icon desktop komputer, ada icon IP-pone, laptop, dan untuk intermediary device, ada router, LAN switch, ada firewall, multi-layer switch, dan untuk media itu sendiri, media jaringan, ada wireless, kemudian ada LAN media, ada juga WAN media. Nah, masing-masing ini memiliki ciri khas atau presentasi masing-masing. Jadi, ketika kita merancang di dalam topologi ada access point terhubung ke perangkat PC atau desktop komputer, maka kita gambarkan dengan menggunakan gelombang, yaitu mewakili dari gelombang elektromagnetik. Namun, ketika dari fisik ke PC, ternyata kita akan menghubungkan dengan menggunakan jenis kabelan, maka kita bisa menggunakan garis lurus atau garis putus-putus. Nah, jadi, walaupun terlihat simple, remeh, tapi itulah representasi di dalam membuat topologi jaringan. Nah, ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui di dalam membuat suatu topologi ataupun ketika kita memanajemen suatu jaringan, kita tidak terlepas dengan istilah NIC atau Network Interface Card, atau yang sering kita dengar dengan istilah LAN Card. Jadi, kalau kita membeli suatu perangkat kartu jaringan, nah, kartu jaringan ini kita biasanya bilangnya dengan LAN Card, walaupun sebetulnya itu adalah Network Interface Card. Untuk yang kedua, yaitu Physical Port. Nah, Physical Port ini yaitu port-port yang memang terlihat di kita secara nyata. Seperti ada port untuk RJ11, port untuk RJ45, port USB, ada juga port untuk fiber optic. Nah, ini port yang memang terlihat secara fisiknya. Dan yang ketiga, ini ada interface. Nah, interface di dalam jaringan ini bukan antarmuka seperti ketika kita membuat atau merancang suatu desain. Tapi, interface di sini yaitu nama dari port secara logiknya, dari port fisik. Maksudnya, ketika ada port fisik, misalkan ada perangkat switch, di mana switch tersebut terdiri dari beberapa port. Misalkan ada 10 port. Ada port pertama, port kedua. Nah, port pertama ini secara logiknya namanya misalkan Ethernet atau Fast Ethernet. Nah, untuk membedakan, maka dibedakan biasanya dengan istilah Fast Ethernet 0 per 1, Fast Ethernet 0 per 2. Nah, nama dari Fast Ethernet 0 per 1, 0 per 2 itu disebut dengan interface. Nah, nanti kita akan sering memakai istilah-istilah tersebut ketika nanti masuk ke dalam konfigurasi di dalam perangkat. Kemudian yang berikutnya, topologi. Nah, disini contoh topologi secara fisik menggambarkan perangkat antara perantara atau intermediary device dan pemasangan kabelnya, misalkan. Contoh, ini ada beberapa perangkat yang terhubung dengan kabel jenis LAN artinya tidak luas. Kalau misalnya luas itu biasanya menggunakan WAN. Dan untuk topologi di sebelah kanan, ini diagram topologi secara logisnya, itu menggambarkan perangkat, port, dan skema pengalamatan jaringan. Nah, ini yang tadi saya sebut, di sebelah kiri itu misalkan ada server room ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ini secara fisiknya, dimana ada beberapa perangkat yang terletak di dalam rak 1, rak 2, dan sebagainya. Nah, ini bedanya kalau dalam diagram logisnya, mana yang disebut interface? Nah, ini contohnya F 0 per 1, F 0 per 2, G 0 per 1, G 0 per 0, nah, inilah disebut dengan interface-nya. Jadi, interface itu ketika kabel tersebut dicolokkan atau dimasukkan ke dalam port secara fisik, nah, itu masuk ke dalam interface port berapa. Nah, itu sedikit perbedaan antara port secara fisiknya dan interface port secara logiknya. Kemudian, jenis jaringan-jaringan secara umum. Yang keempat, ada beberapa jenis jaringan berdasarkan ukuran, yaitu ada small home, ada soho, medium, dan worldwide. untuk yang small home ini biasanya hanya menghubungkan beberapa perangkat, misalkan ada satu PC desktop terhubung dengan printer, terhubung dengan handphone, gadget kita, nah, ini disebut dengan small home network. Sedangkan untuk yang solo atau small office atau home office, ini memungkinkan komputer di dalam rumah atau kantor yang bisa terkoneksi secara jarak jauh untuk terhubung ke dalam jaringan perusahaan. Kemudian, untuk yang medium, ini terdiri dari beberapa ratus perangkat, mungkin sampai ribuan dan untuk yang world network ini disebut dengan internet. Kemudian, yang berikutnya, jenis jaringan secara umum ada LAN dan WAN. Nah, infrastruktur jaringan sangat bervariasi dalam hal ukuran area yang dicakup, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia, serta area yang di cover-nya. Untuk dua jenis jaringan ini, yang paling umum, paling sering kita jumpai, yaitu ada LAN dan WAN. Walaupun, kalau kita mau membedakan, itu sangat beragam. Ada LAN, MAN, WAN, GAN, tapi dari semua itu, kalau kita perkerucut lagi, hanya ada dua, LAN dan WAN. LAN itu hanya jaringan dengan skala kecil, dan WAN itu adalah kumpulan atau gabungan dari LAN-LAN yang ada digabung menjadi satu, yaitu bisa disebut dengan WAN. dengan ciri-ciri LAN itu dengan cakupan yang lebih sempit, dengan jumlah perangkat yang lebih sedikit, sedangkan WAN itu dengan cakupan area yang lebih luas, dan juga jumlah PC atau perangkat yang lebih banyak lagi. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menjangkau area geografis yang lebih kecil, kalau yang WAN itu lebih luas. Nah, di sini bedanya, LAN itu di area terbatas, dikelola oleh satu organisasi atau individu, dan menyediakan bandwidth dengan kecepatan tinggi ke perangkat internal. Sedangkan WAN, itu biasanya cakupan geografisnya lebih luas, dan biasanya dikelola oleh satu atau lebih penyedia layanan, dan biasanya menyediakan sambungan berkecepatan lebih lambat antar LAN-nya. Jadi, kalau LAN itu kecepatan ke dalam perangkat internal, itu lebih cepat. Tapi, kalau WAN itu biasanya untuk ke WAN antar WAN-nya itu bisa dipercepat, tapi untuk antar WAN-nya itu biasanya lebih lambat. Kemudian, yang berikutnya internet. Nah, internet adalah kumpulan LAN dan WAN yang saling berhubung di seluruh dunia. Jadi, kalau tadi LAN terdiri dari satu atau dua perangkat terhubung menjadi satu jaringan LAN dan dari LAN-LAN itu terhubung menjadi WAN dan dari LAN-WAN terhubung menjadi global atau biasa disebut dengan internet. Kemudian, internet tidak dimiliki oleh individu atau kelompok manapun. Jadi, internet itu bisa dibilang free, bebas. namun, ada beberapa badan atau grup yang mengatur atau mengelola internet itu. Ada IETF, ICANN, dan ada IAB. Nah, untuk organisasi ini, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. kemudian ada jenis jaringan secara umum yang berikutnya yaitu ada intranet dan ekstranet. Intranet adalah kumpulan LAN dan WAN, internal organisasi yang dimaksudkan agar hanya dapat diakses oleh anggota organisasi atau orang lain dengan otorisasi secara privat. Contohnya, ketika saya mengakses suatu sistem informasi, namun hanya bisa diakses oleh jaringan itu saja. Ketika saya keluar dari jaringan tersebut, maka tidak dapat diakses. Contoh, biasanya ketika di kampus itu sering diterapkan ada sistem informasi akademik, ada sistem informasi KRS, online. Nah, biasanya sistem ini hanya bisa diakses di jaringan ketika kita memakai jaringan kampus itu. Ketika kita sudah keluar dari jaringan kampus, maka tidak bisa mengakses sistem tersebut. Nah, inilah disebut dengan intranet. Sedangkan ekstranet, yaitu sesuatu jenis jaringan yang di dalamnya itu terdapat ada beberapa organisasi, ada supplier, ada customer, ada kolaborator di dalamnya. Jadi, ada beberapa supplier-supplier yang ada atau customer yang ada dan saling terintegrasi dengan sesuai kebutuhan dari mereka masing-masing. Contohnya, kalau di negara kita di Indonesia ada IKTP, ada data di dalam pendudukan, biasanya ketika kita akan membuka suatu rekening di bank, maka data kita akan disamakan atau disinkronkan dengan data yang ada di dalam data kependudukan. Nah, masing-masing ini terorganisir atau saling berkolaborasi. Nah, inilah contoh dari ekstranet. Salah satu contoh dari manfaat jaringan jenis ekstranet. Yang berikutnya, koneksi internet. teknologi akses internet. Ada banyak cara untuk menghubungkan pengguna dan organisasi ke internet. Yaitu ada menggunakan layanan-layanan seperti menggunakan kabel broadband atau broadband digital subscriber atau dulu biasa disebut dengan DSL digital subscriber line. Ada one-ear cable dan juga ada layanan seluler. Jadi, ketika kita menggunakan gadget kita atau handphone kita kemudian terkoneksi dengan paket data yang ada dengan layanan yang diberikan dan kita bisa terkoneksi dengan internet. itu salah satu contoh dari layanan seluler. atau kita bisa menggunakan produk dari kalau di Indonesia menggunakan Telkom Cell atau Telkom Speedy atau Indihome kalau zaman dulu ada DSL ini ada lagi Telkom Net Instant itu adalah contoh-contoh dari DSL atau sekarang yang mark yaitu TV Kabel Kemudian yang berikutnya yaitu organisasi memerlukan koneksi yang lebih cepat untuk mendukung telepon IP sekarang itu sudah marak adanya telepon IP yaitu telepon menggunakan koneksi data tanpa kita sadari kita menggunakan ada akun di sosmed kita yang terkoneksi di internet dan kita bisa melakukan video call atau menggunakan fitur call saja jadi itulah ketika kita melakukan telepon menggunakan paket data atau menggunakan IP IP address yang ada baik itu untuk konferensi video dan hanya untuk menyimpan data-data di dalam cloud secara terpusat dan ada juga interkoneksi kelas bisnis biasanya kita menyewa ke dalam service provider atau ISP internet service provider ini biasanya kalau kita berlangganan internet di rumah kita beli paket langganannya ke dalam service provider tersebut kemudian yang berikutnya koneksi internet di rumah dan di kantor kecil ini tadi bisa menggunakan DSL kabel seluler satelit atau dial up telepon sedangkan untuk yang bisnis ini ada perbedaannya yaitu menggunakan perangkat yang khusus dimana perangkat tersebut bisa meng-cover dengan bandwidth yang lebih tinggi dengan koneksi yang khusus dan juga layanan yang berbeda ini untuk jenis koneksinya bersama ada dedicate list line ada ethernet one DSL dan juga ada satelit hanya saja untuk fitur-fiturnya ataupun layanannya itu berbeda dengan layanan yang biasa walaupun secara kasat mata secara teknologi sama saja kemudian koneksi internet dengan kodi sekarang yaitu adanya jaringan convergent atau gabungan dimana dulu sebelum adanya jaringan convergent ini ketika kita mau melakukan apa namanya telepon mau melakukan broadcast mau melakukan apa pengiriman file-file nah ini berbeda-beda aturannya atau standarnya berbeda-beda maka ketika kita mau telepon video atau mengirim data ini akan terpisah sendiri-sendiri misalkan telepon dengan menggunakan layanan telepon saja broadcast menggunakan layanan broadcast saja kirim file juga hanya menggunakan layanan kirim file saja jadi belum terpusat nah sedangkan dengan jaringan yang sekarang yang convergent ini maka ketika kita melakukan pengiriman data melakukan pengiriman voice suara ataupun video cukup menggunakan satu standar yang sama atau satu protokol infrastruktur yang sama ini jaringan gabungan atau convergent kemudian jaringan yang handal nah ini ketika kita membangun suatu jaringan dikatakan handal atau arsitektur jaringan yang handal ini ada empat pilar istilahnya atau ada empat teknologi yang bisa mencakup bahwa suatu jaringan itu dikatakan handal yang pertama adanya toleransi kesalahan yang kedua adanya scalability yang ketiga adanya quality of service dan keamanan jadi empat karakteristik dasar ini yang perlu ditanganin oleh arsitektur dari jaringan itu sendiri supaya dikatakan bahwa arsitektur jaringan tersebut dikatakan handal nah untuk toleransi kesalahan dalam merancang suatu jaringan maka si jaringan tersebut atau perangkat tersebut dapat menoleransi ketika terjadinya kesalahan contoh disini terdapat suatu perangkat router yang ditandai dengan silang bahwa perangkat router tersebut mengalami kegagalan fungsi atau tidak dapat mengirimkan file lewat router tersebut maka router tersebut atau router sebelahnya akan memberikan informasi bahwa jalur yang akan dia lalui bermasalah maka ketika akan mengirim atau mengasih internet dialihkan ke jalur yang lainnya nah ini maksud ini adalah bahwa ketika terjadinya suatu kesalahan maka tidak berdampak ke dalam perangkat yang lainnya jadi disini jaringan harus bisa membatasi ketika adanya dampak kegagalan seperti apa maka harus dibatas ini supaya tidak terjadi adanya apa namanya perangkat-perangkat lain itu mengalami kegagalan yang sama misalkan tidak mempengaruhi perangkat yang lainnya nah ini disebut dengan toleransi kesalahan nah jaringan yang dikatakan handal juga ketika suatu jaringan tersebut menyediakan redundansi dengan mengimplementasikan jaringan paket switch redundansi disini contohnya tadi ada ks redundansi itu kan data yang sama kalau dalam database itu jadi ada router yang dengan fungsi yang sama nah kalau di teknologi contohnya seperti google itu atau facebook itu sebut merk ini mereka menyediakan layanan mirroring nah jadi kenapa ketika kita mengakses suatu file di internet misalnya kita menggunakan search engine nya si google kok cepat banget nah kenapa karena mereka sudah menanamkan mirror-mirror yang ada di setiap negara termasuk di indonesia jadi ketika saya akan mengakses data ke suatu situs tertentu ternyata sebelumnya saya sudah mengakses dan itu sudah tersebut di dalam mirrornya si google yang ada di indonesia maka saya tidak perlu lagi mengakses ke situs atau file yang ada di luar sana cukup mengakses di indonesianya itulah mirror dari contoh dari fitur si google tersebut ya ini contoh adanya redudansi kemudian setiap paket secara teoritis dapat mengambil jalur yang berbeda artinya bahwa ketika kita mengirimkan suatu file kita menunload suatu file dari internet itu paket-paket tersebut akan dipecah berdasarkan ukurannya masing-masing dengan piece nya masing-masing contohnya misalkan saya mendownload file dengan besar 4 mega misalkan maka dia akan terpecah menjadi beberapa piece atau beberapa bagian-bagian kecil nah bagian-bagian itu ketika mengalir ke dalam media yang ada tidak mesti sama lewat jalur yang sama maksudnya ada contohnya nih misalkan ada mobil box mobil box ini akan mengirim paket dari Cilacap ke Jogja nah ternyata satu mobil sudah jalan ternyata di tengah jalan itu lancar saja maka mobil itu bisa sampai ke tujuan dengan aman walaupun tadinya ada empat mobil ini bareng-bareng namun suatu ketika karena mungkin mobil yang tiga ini agak lambat jalannya karena ada beberapa hambatan ternyata mobil yang satu ini sudah sampai duluan ke Jogja dan mobil yang ketiga ini belum sampai nah ketika di tengah jalan ternyata ada perbaikan jalan ada penutupan jalan maka mobil ini tidak harus lewat jalur yang sama tadi dengan mobil A mobil yang pertama tapi bisa dialihkan ke jalur yang lain yang penting intinya sampai ke tujuan seperti itu nah sampai lah ke tujuan mobil kedua mobil ketiga keempat juga sama bisa jadi sama dengan jalur seperti mobil pertama bisa jadi sama dengan jalur yang dilewati oleh mobil kedua nah ketika sampai ke tujuan maka dia akan dipaketkan menjadi satu paket utuh mobil satu dua tiga diurutkan lagi nah itulah sebetulnya ketika kita mendownload suatu file atau mengirim suatu file itu tidak masih lewat dengan jalur yang sama dan bisa juga tadi ketika ada empat mobil satu dua sudah sampai ternyata mobil ketiga belum sampai eh mobil keempat sudah sampai duluan itu bisa jadi seperti itu jadi sama logikanya sama di dalam pengiriman file juga sama jadi file yang terkirim tidak mesti urut satu dua tiga empat lima enam bisa jadi satu dua lima enam empat sampainya seperti itu gitu ya kemudian yang berikutnya skalability ya skalabilitas disini ketika kita merancang suatu jaringan ternyata saya akan menambah kita akan menambah perangkat lagi atau menambah LAN lagi di dalamnya atau mungkin mengurangi maka ketika kita menambah maka jaringan yang sudah terkoneksi di dalamnya tidak akan terpengaruh dan ketika kita mengurangi LAN yang ada dan itu tidak akan terpengaruh tidak akan mempengaruhi maksudnya jaringan yang sudah ada ya inilah disebut dengan skalabilitas dan yang berikutnya quality of service nah ini contohnya ketika kita nonton live video ya kita pernah mengalami peristiwa adanya kejadian break atau pause sebentar atau mungkin apa namanya buffering itu ya walaupun sedikit berbeda dengan buffering ketika kita menonton suatu live video nah ternyata terjadi jeda-jeda yang konstan nah ini akibatnya apa akibatnya bahwa permintaan dari bandwidth itu yang lebih tinggi dibandingkan dengan tersedianya bandwidth jadi misalkan saya ini butuhnya bandwidthnya ini 10 mega tapi ternyata yang terjadi itu hanya 5 mega nah maka ibarnya gak nyukup karena bandwidth itu sebetulnya pipa atau jalur atau medianya jadi banyak yang bilang bandwidth kecepatannya berapa nah sebenarnya bandwidth itu ketika ada pipa pipa air nah itulah bandwidthnya air yang mengalir itu bisa disebut dengan drop nah quality of service adalah mekanisme utama yang digunakan untuk memastikan bahwa pengiriman konten yang andal untuk semua pengguna nah ini di cek namanya juga quality of service jadi kualitasnya seperti apa service dari kualitasnya seperti apa di cek dan yang berikutnya yaitu tentang keamanan jaringan ada dua jenis utama keamanan jaringan yang harus diperhatikan yaitu keamanan secara infrastruktur dan yang kedua adalah keamanan informasi keamanan infrastruktur yaitu keamanan secara fisik jadi kita melindungi fisik dari apa dari bencana misalkan atau dari pencurian misalkan wah ini saya punya suatu perangkat switch ataupun router nah saya letaknya dimana diletakkan di bawah meja di kolong ternyata ada binatang tikus gak sengaja makanin kabelnya nah ini ini salah satu jenis serangan sebenarnya atau apa namanya tentang keamanan di dalam jaringan secara fisiknya jadi bagaimana biar aman kita pasang dirak ditutup kalau kita punya perangkat server kita letakkan di suatu ruangan yang dingin nah ini mengamankan secara infrastruktur kemudian keamanan informasi ini pelindungan data yang dikirim melalui jaringan supaya data tersebut aman mulai dari dikirim sampai ketujuan sampai diterima ketujuan tidak adanya perubahan di jalan ada tiga tujuan keamanan jaringan yaitu tentang kerahasiaan integritas dan ketersediaan kerahasiaan yaitu hanya penerima yang dituju yang dapat membaca jadi ketika file itu dikirim alang-alang baiknya cuma yang menerima yang membaca ketika di tengah berjalan tidak boleh dibaca integritas jaminan bahwa data belum diubah selama transmisi artinya ketika data mengalir lewat media yang ada media jaringan harapannya data tersebut tidak pernah diubah di tengah jalan tidak pernah disisipin ataupun dicuri data atau informasi di dalam kemudian ketersediaan jaminan akses data yang tepat waktu dan dapat diandalkan untuk pengguna yang berwenang artinya ketika kita mengirim suatu file sesuai dengan standarnya sampainya berapa menit atau berapa detik dan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh si pengguna ini contoh dari ketersediaan kemudian yang berikutnya yaitu yang ketujuh trend jaringan trend jaringan saat ini yaitu yang terbaru bisa dibilang yang terbaru ada beberapa trend yaitu bring your old device artinya kita kemana-mana membawa perangkat kita kemudian ada online kolaborasi kolaborasi online video komunikasi dan juga yang sekarang marah yaitu adanya cloud computing atau komputasi awan ini kenapa kok disebut dengan bring your old device karena kemana-mana kita hampir tidak pernah lupa dengan gadget kita mungkin kita sering melakukan ketika mau tidur bangun tidur mau makan yang dilihat gadget kita handphone kita dan kita sering lupa membawa dompet tapi tidak pernah lupa membawa handphone nah ini contoh nah ada perangkat yang sering kita bawa seperti adanya laptop netbook tablet smartphone e-reader nah ini tren-tren jaringan saat ini kemudian untuk yang berikutnya yaitu kolaborasi secara online seperti adanya pemanfaat pemanfaatan media online seperti Cisco Webex dimana kita bisa saling kirim pesan memposting gambar memposting video dan lain sebagainya ini kolaborasi secara online biasanya dipakai atau digunakan untuk rapat meeting ataupun webinar kemudian yang berikutnya yaitu komunikasi video sekarang ketika kita menggunakan panggilan video ataupun suara itu cukup dimudahkan kita bisa menghubungkan atau menghubungi siapa saja yang terkoneksi dengan internet dimanapun kapanpun kemudian kita bisa berkomunikasi dengan apa namanya media-media yang lain maksudnya dengan perangkat yang berbeda contoh kalau dulu dengan handphone hanya dengan handphone saja kalau sekarang bisa lewat PC bisa laptop terkoneksi dengan handphone atau yang lainnya kemudian video menjadi persyaratan penting untuk kolaborasi yang efektif kenapa? karena sekarang jarak itu bisa dibilang tanpa adanya batasan jadi kita dimanapun dengan siapapun bisa berkolaborasi dari Indonesia dengan negara yang mungkin dengan waktu yang berbeda misalnya di sini siang di sana malam kita bisa saling berkolaborasi di waktu yang sama misalkan ini contoh dari pemanfaatan komunikasi video kemudian yang berikutnya yaitu cloud computing ini masih sangat apa namanya kita belum terlalu memanfaatkan secara maksimal walaupun sebetulnya cloud computing ini sudah ada dari beberapa tahun belakang ini kita cukup dimudahkan kenapa karena ketika kita membuat atau berkeinginan membuat suatu apa namanya server sendiri kita tidak perlu repot-repot membeli perangkat yang diputuhkan dengan spesifikasi yang tinggi kita cukup menyewa perangkat yang ada secara maya kita mau set prosesornya berapa kecepatannya ramnya berapa kecepatannya kemudian hard drive nya berapa kapasitasnya itu sangat dimudahkan cukup kita pesan bayar jadi nah untuk cloud computing disini ada beberapa jenis ada 4 jenis yaitu public cloud private cloud dan hybrid cloud nah public ini sering dipakai oleh masyarakat umum dan juga ini ada yang berbayar dan ada yang dikratiskan sesuai dengan layanan yang diberikan oleh si penyedia cloud tersebut kemudian yang berikutnya private ini ditunjukkan untuk organisasi atau entitas tertungguh seperti pemerintah dan yang hybridnya adalah gabungan dari satu atau dua jenis cloud yang ada baik itu public dengan private ataupun yang secara custom ini gabungan dari cloud cloud yang ada atau jenis cloud yang ada menjadi hybrid cloud dan yang ke empat yaitu custom nah custom disini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi atau industri tertentu seperti perawatan kesehatan atau media ini memang didesain khusus jadi sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan kebutuhan si penyewa nah ini untuk custom ini bisa bersifat private ataupun bersifat public kemudian trend teknologi di rumah saat ini ini sering disebut dengan istilah smart home jadi rumah dengan teknologi yang cerdas jadi kita bisa menghubungkan antara gadget kita dengan kendaraan kita dengan device yang ada di rumah kita seperti kita bisa menyalakan lampu sesuai dengan jadwalnya kita bisa mengatur suhu ruangan sesuai dengan keinginan kita kita bisa mengatur tingkat kecahayaan tingkat cahaya maksudnya tingkat cahaya di dalam rumah kita dan semua bisa diatur terintegrasi dalam satu jaringan nah ini fungsi dari cloud ini sudah banyak beredar perangkat-perangkat untuk cloud untuk dijadikan suatu study kasus membuat suatu rumah cerdas atau smart home rumah dengan teknologi yang bisa saat ini dikembangkan kemudian yang berikutnya yaitu tren jaringan dengan memakai kabel listrik atau power line disini kita bisa berkomunikasi atau menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lainnya cukup menggunakan kabel listrik dengan catatan masing-masing ujung yang akan terkoneksi atau terhubung dengan perangkat tersebut harus dipasang adapter khusus dimana adapter ini fungsinya untuk mengubah dari sinyal listrik yang lewat melalui media kabel listrik akan dirubah menjadi data nah ini contoh pemanfaatan jenis kabel listrik untuk mengatarkan data kemudian yang berikutnya broadband nirkabel atau wireless nah ini salah satu solusi cukup cukup membantu ketika akan mengkoneksikan satu perangkat ke perangkat lain dengan menggunakan koneksi wireless kemudian yang berikutnya keamanan jaringan nah ini keamanan jaringan ini ada beberapa ancaman sebetulnya keamanan jaringan merupakan bagian integral dari jaringan terlepas dari ukuran jaringannya jadi jadi mau besar kecil ukuran dari jaringan tersebut ya keamanan jaringan memang menjadi bagian yang diunggulkan keamanan jaringan yang diterapkan harus memperhatikan lingkungan sekaligus mengamankan data namun tetap memperhatikan kualitas layanan yang diterapkan dari jaringan tersebut jangan sampai sanggin amannya kita mengamankan data sampai kita sendiri tidak bisa mengakhirnya contoh lupa password tadinya dengan kombinasi password yang luar biasa remote-nya ternyata kita lupa sendiri nah ini jangan sampai seperti itu ya sanggin amannya malah kita juga lalei mengamankan jaringan melibatkan banyak protokol atau aturan melibatkan adanya teknologi perangkat alat dan teknik untuk mengamankan data dan mengurangi ancaman nah untuk faktor ancaman itu bisa berasal dari eksternal ataupun berasal dari internal nah ngomong-ngomong masalah mengamankan data atau mengurangi ancaman disini memang yang dimaksud dengan aman itu tidak 100% aman di dunia ini tidak ada jaringan yang aman 100% tidak ada pasti ada celahnya kita mau mengamankan kayak apa tetap ada celahnya logikanya seperti ada satpam dengan maling maling itu bisa mengerti posisi satpam ada di mana dan satpam tidak tahu posisi maling ada di mana jadi bisa dibilang kejahatan itu bisa lebih unggul satu langkah dibandingkan dengan keamanan adanya antivirus karena ada virusnya terlebih dahulu nah tadi ada faktor eksternal dan internal untuk faktor ancaman eksternal itu ada serangan dari virus worm trojan horse spyware hardware zero detect detector detect denial of service detect intersepsi dan pencurian data serta adanya pencurian identitas ini ancaman-ancaman yang datangnya dari luar nah contoh kita sering terkena virusnya di komputer kita ataupun malware nah ini juga salah satunya karena keteledoran kita kelalaian kita dalam mengamankan data dan ancaman dari internal yaitu contohnya adanya perangkat yang hilang atau dicuri nah ini dari dalam ya kemudian adanya penyalahgunaan yang tidak disengaja oleh karyawan contohnya si karyawan itu salah menaruh file file-file perusahaan yang penting nah ini kemudian ternyata file tersebut harusnya tidak boleh diakses nah ini salah satu ancaman dari internal dan mungkin juga ada karyawan-karyawan yang memang ingin mengetahui data-data perusahaan ya dengan cara mencuri-curi informasi di perusahaan tersebut nah ini contoh-contoh serangan atau ancaman dari internal nah kemudian bagaimana solusinya ya solusinya kita harus memanajemen ya kita harus apa namanya membuat satu jaringan tersebut bisa aman dengan cara memasang antivirus melakukan filterisasi menetapkan ACL atau apa akses kontrolis nah ini salah satu cara untuk mengamankan jaringan walaupun tidak sepenuhnya itu bisa aman tapi setidaknya memperlambat atau mengambat si pencuri itu masuk ke dalam jaringan kita nah untuk solusi di jaringan yang skalanya besar itu juga hampir sama hanya saja bisa dibedakan berdasarkan layanan ya atau fitur di dalam manajemen keamanan tersebut seperti adanya sistem firewall khusus adanya akses kontrolis adanya pemakaian intrusion prevention system atau IPS atau juga bisa jadi IDS dan bisa menggunakan pemanfaatan virtual private network yang berbayar bukan gratis tapi yang memang didedikasikan atau di khususkan untuk mengamankan jaringan di dalam perusahaan tersebut nah yang berikutnya terakhir adalah profesi profi di dalam dunia IT nah bagaimana kita kalau menggunakan profesi atau sertifikasi dari CNA ini ada beberapa kelebihan ya contohnya kita bisa menunjukkan bahwa kita itu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar dari teknologi yang ada terutama teknologi jaringan kemudian kita juga bisa apa namanya memiliki keterampilan yang diputuhkan nah kita bisa fokus kemana ke security topik security ataupun tentang management dari IP address dan kita ketika sudah melewati beberapa tahap di dalam belajar di CNA ini maka kita ketika lulus kita diberikan fasilitas untuk bisa mengakses layanan karir nah disini kita bisa mencari apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang layak yang bisa kita tempatin sesuai dengan kemampuan kita nah ini kita bisa mencari pekerjaan dari Cisco ketika kita sudah terkoneksi atau kita memiliki akun di dalam Cisco network akademi baik itu penjelasan dari saya kurang lebih minta maaf bagi yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa chatting ke akun titr saya ya mungkin masih banyak kekurangan dari penjelasan dari saya ini intinya saya pengen apa yang saya ketahui saya ingin berbagi yang namanya kesalahan itu ya pasti pasti ada kesalahan baik itu saja kurang lebihnya sekian dari saya semoga bermanfaat dan selamat belajar selamat